Oke teman-teman halo semuanya ketemu lagi dengan Dani Longor disini apa kabar teman-teman semuanya semoga baik-baik saja di sebelah saya sudah ada sesuai request-an banyak sekali teman-teman yang pengen tahu cerita dari salah satu beat crew Barbaranya sekarang ini adalah John John PK tapi bukan penjahat anu ya kamu kan dikenal nama John ya nama aslimu siapa nama panjang-nama pendek nama panjang samsu febrianto samsu febrianto tapi dipanggil febriko bisa sampai dipanggil John itu gara-gara Dikin Oh apa Dikin ya ya apa Dikin sekarang kemana ini ya umroh ya dulu itu dikumpulin terus Hai abadi abadidin tanya anak ini panggil siapa bikin langsung spontan John saja apa lesanya dikit nggak tahu oh akhirnya sampai sekarang kebawa iya kebawa nama John John sampai di desa pun John iya waduh ganti gara-gara Dikin nih ya gara-gara Dikin teman-teman kalau tahu menurut saya John sekarang sekarang ya jadi gini nih John panggilnya John aja ya udah John memang tiap hari di sini mungkin banyak sekali teman-teman yang pengen tahu cerita awal mula kamu bisa ada di sini tuh gimana sih John dari awal pemisah sampai kenal juga dengan Barbara sampai belajar di sini dulu ya Nyimak Mas Nyimak lewat HP pas sekolah tahun berapa itu tahun 2019 Oh 2019 ya terus kepingin kesini tuh habis mainan beronjong saya masih ikut bengkel saya masih ikut bengkel di desa pas sini main sama beronjong itu nonton penyimak dari HP Oh dari HP ya nungguin kabar mulai jam 8 pagi di bengkel itu nungguin kabar Barbarah ini main Hai terus jam 12 baru tahu kalau Barbarah menang dapat satu bulan kesini langsung satu bulan baru kesini Iya berarti bareng apa enggak apa duluan aku yang dulu kesini dulu sameng Oh duluan aku ya iya aku kenalnya John ini masih dulu waktu rame-ramenya di Umi ya Iya aku aku awalnya kenal di game di game waktu kesana tuh aku tahu waktu tanya-tanya sama apa itu tahu aku cuman kalau kamu enggak kelihatan waktu itu masih nggak tahu saya datang pertama kesini itu pembukaan story ini Mas Oh iya saya sedikit lupa teman-teman Iya tidur Iya tidur ya Iya 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 yang bangun cuma abadidin sama mas made iya ada made teman-teman jadi awalnya tuh kamu ngubungi siapa Jon kok bisa sampai ke sini gitu loh ceritanya hubungin abadidin lewat WhatsApp Instagram Odem Instagram di bales nggak kakak saya kan yang di waru itu beli kaos disini terus saya tanyain Hai terus tak suruh kesini tanyakan orang-orang kakakmu yang ngomong sama abadidin terus ngomong ngomong kesini katanya iya suruh tunggu sampai awal Februari terus saya maksa itu November November September ke sini sendiri sama kakak sama kakak ya langsung ke sini jadi langsung nggak ngubungi kak langsung ketemu sama abad langsung ketemu langsung ngomong bahasa ekopin belajar di sini ya Mas nanti malam begel yang dilawasnya Hai semalam ke situ ada banyak anak-anak Hai terus kenalan pertama kenal sama dikit-dikin jadi emang sahabatmu ini dikit-dikin yang namanya yang namanya jadi emang sempet Hai sudah PP satu minggu satu minggu awalnya PP dari baru ke Ngambelsari ke Ngambelsari PP satu minggu terus suruh dikin tidur di umi tidur di umi kamu inget dikin tidurnya dimana bawa tangga dikin itu selalu ngumpet di bawah tangga ya nggak bisa dibanguni itu udah sampai sore ya jadi itu yang mulai ceritanya kamu ya waktu pertama kali kesini tuh gimana Jon perasaannya kamu kan kamu udah mantau nih istilahnya ngefans lah ya ngefans akhirnya sekarang udah bisa bergabung di tim ini gimana semuanya ya Gumbun Mas Gumbun tuh apa terharu-terharu enggak sih apa sih Gumbun itu Gumbun Gumbun pakai bahasa Indonesia heran-heran oh heran-heran heran itu kan nggak pernah kak heran sama orangnya aku mas pertama itu kenapa nggak pernah lihat seker 85 lama Oh anu bagian mesin-mesin besar-besar gitu lah ya saya fokusnya ke seker saja dulu Hai seker pecah itu saya wolak-walik wolak-walik gitu jadi apa kalau sama orangnya ya biasa saja kayak heran-heran gimana tapi setelah kenal awal-awalnya mungkin kalau lihat di video kan kalau aku dulu awalnya lihat-lihat di video kayak Mas Didi itu kan waduh ayo eh medeni gitu awalnya awalnya gitu aku dulu ternyata enggak asik orangnya saya kalau itu Kakak Didi sudah tanya-tanya ke kakak saya orangnya gimana gitu orangnya gimana pengenaan pengenaan welcome welcome jangan-jangan kakakmu ini selimuran di sini kau tahu dia enggak ya enggak mikir mantau diam hari karena saya itu baru pertama kali ya Oh pertama kali juga pertama kali beli kaos yang abu-abu terus kok punya saman kaos yang nganyak ini Akmari Rono akhirnya pancak ke sini lagi ke sini lagi jadi kita suruh nganterin oh iya diantarkan ya ke sininya jadi gimana nih Jon perasaannya sekarang ini Jon senang was senang ya Alhamdulillah udah dapat banyak ilmu lah ya Alhamdulillah sejauh ini udah setahun ya hampir setahun hampir setahun disini enggak pulang-pulang juga Jon pulang 3 bulan sekali oh habis pulang berapa bulan 3 bulan sekali 3 bulan sekali jadi pulang ke Lumajang asli Lumajang asli Lumajang mana Tempur Sari Tempur Sari perbatasan Malang teman-teman mungkin ada yang kenal teman-teman juga gimana sih ceritanya mungkin ada pengalamannya mungkin ada manfaatnya juga ya Bima kemarin kan ceritanya itu kan banyak orang yang enggak tahu kok bisa sih Bima itu ada di sini ceritanya gimana sih siapa tahu bisa jadi cerita yang menarik gitulah ya kalau dimakan kesini jualan maksudnya jarang burung darah mungkin kamu ada yang dijual juga enggak enggak itu saya habis dikasih uang ongkos sama yang punya penggel yang saya ikutin itu Oh ya 100.000 saya masih ingat terus saya bilang ke orangtua saya saya mau ke Sudarjo dan saya dikasih uang negara 100.000 katanya nanti kalau nggak ada tempat tidur bisa bangkos atau tidur di tempat emas Oh di warung ya terus saya bebe warung selamat seminggu minggu capek jauh walaupun setengah jam setengah jam itu pun sini kalau buka kan malam ya malam pagi belum tidur pulang warna kalau siang jualan Hai jualan pisang di di warung ya apa piscop piscop itu enggak pisang mentah Oh pisang mentah weh lumajang bisa kota pisang ya ya Mas itu ngetop dari sana beri ya kok dari wajah sekarang ini gimana John kedepannya di sini nih Hai apakah terus-terus-terus ya sampai bisa sampai bisa kamu gak kangen Dikin mungkin Dikin nonton Dikin Oke mungkin ada salam untuk Dikin kita juga pernah bareng cuman John aja John yang menamakan Dikin yang menamakan John mungkin ada pesan untuk Dikin siapa tahu nonton Dikin sering nonton biasanya dulu itu saya pernah hampir putus asa disini gitu Mas putus asa Kenapa Kak kerasan apa yang bikin kamu nggak kerasan dari sini ya suasana baru Hai bahasanya beda Mas bahasanya beda suasana nih kalau kerja malam Oh kamu awalnya nyaman Mas awalnya tapi kerjaannya itu pagi pagi terus kurang nyaman itu kerja malam terus saya pulang seminggu diwadikin suruh kembali sini Wah Dikin pak eh Dikin tok WC sekarang saya sudah kembali Dikin udah hampir berapa bulannya habis belum lima bulan lima bulan lah ya akhir puasa akhir puasa ya ya Dikin nonton mainlah kesini lagi ya nggak ada kabar ya nggak ada kabar sama sekali diwadikin katanya pulang ke Halo gitu orang mana ya kebumen 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 orang ngapak kebumen lucu kalau dia ngomong apa itu kamu pernah denger seri saya suruh saya suruh ya ya ayokin saya bahasa Jawa kamu ngapak begitu bisa-bisa bikin aku ya enggak ngerti-ngerti enggak gitu hahaha bikin kan ini nggak bisa Jawa ya dia ya baru-baru ini baru-baru ini ya bisa dulu katanya pas Indonesia dulu bahasa Indonesia kamu udah hampir setahun di sini apa udah dapet calon sini di rumah ada ada calon di rumah enggak ada rahasia ya Oh seorangnya rahasia enggak mungkin ada udah berapa sih Jom sekarang Jom sembilan belas-belas tahun ya habis tahun udah 19 tahun mungkin ada ini Jon apa pesan-pesan buat teman-teman di sini semangat terus semangat terus meskipun kerjanya malam sampai pagi di sini ya orang-orangnya asik semua baik semua ini tuh sistemnya makan satu makan semua ya keluargaan keluarganya emang dari dulu senang satu semua susah satu-susah semua jadi kamu sekarang eh di bagian apa Jon disini Jon permesinan biasanya disuruh apa aja kalau sama apa Oh ya bagianmu 00 noken nolokan ya pasang-pasang mesin nolokan udah ini ya udah ahli ya nge-nol ya ya Kak Mas ya tikin yang ahli Dikin-dikin ya Dikin telah uang Aten Dikin-dikin nge-nol dia sendiri dulu dulu pernah sendiri dulu Dikin ya ditinggal apa ke Jakarta dulu iya iya itu tiga hari 50 noken weh di nolodwe ya iya iya aku tahu aku tahu itu dibantu anak njember Wano Enduro dia bantu poles kadang saya bantu poles dulu saya cuma bagian poles dulu ya sama bantu Dauk ngerakit mesin tapi sekarang Alhamdulillah udah bisa ya Alhamdulillah mulai juga terus ngerakit mesin juga udah bisa bisa baru tahu ya sekarang ya Bertaub tahu kalau dikit bisa nggak ya ngerakit kayaknya warang Mas caranya cara pegang mesin caranya Oh dia sering-sering jadi gitu ya dulu ya emang seru dulu ya waktu bikin disini itu emang seru lucu motornya ada di sini Iya ada di mana dipengaruhi lama di sana apa motornya ya RxZ RxZ Hai sepeda langka itu Mas ya sudah langka Hai iya motornya gini wonginan dia tenang gitu ring 0 km dulu kalau sudah menonokan cepet baju kenapa itu kenapa itu banyak itu ritualnya itu kayaknya Hai sehingga dulu pernah mandi di pacet ya iya kamu ikut saya masih PP masih PP Lu diken pernah diajak ke pacet tapi kamu kemarin kan diajak Mas Didin ke pacet iya ke pacet sudah dulu tuh diken diajak ke pacet kamu ikut deh ikut kan ya soalnya diken tuh rodok susah mandi yang susah iya susah suruh mandi itu Pak tapi ya semenjak itu udah lumayan ganteng ganteng ya ada ada untungnya jadi dimotivasi mandi 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 cek ganteng kecukuran gitu iya gondro gajah di gondro ganteng pangan Mungkin kan sekarang nih banyak sebenarnya yang pengen belajar di sini mungkin ada motivasi buat temen-temen seandainya suatu saat ada lagi ya gimana ya pokok semangat semangat pokok niatnya apinya ternyata dapatnya pasti dapatnya balesan yang baik semoga nanti bisa jauh lebih apa lebih handal lah ya lebih pintar layak dan sekarang udah tiap hari di genjot ya iya di genjot apanya yang di genjot enggak 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 di gemeleng terus-gemeleng terus banyaklah perubahan mungkin yang tidak pada lecon di sini temen-temen ya Alhamdulillah banyak sekali banyak ya dulu pas di desa itu nggak pernah sekali pegang bubut nggak pernah sama sekali enggak pernah nanti kalau di bengkel desa ya harian gitu ya Iya bengkel harian kayak servis iya servis harian kalau di desa itu susahnya ya bubut itu Mas bubut Kulter harus kemalang iya emang lumajang enggak ada ada tapi di kota Oh iya saya yang terbiasa anak-anak lebih jauh malah ya lebih jauh lumajang daripada kemalang kalau sekarang gimana kalau mau berjadi dengan lima langkah jadi sekarang udah tau bubut ya Alhamdulillah sedikit-sedikit udah mengerti lah ya ya teman-teman mungkin itu sedikit pengalaman cerita singkat lah dari John ya selup beluknya gimana sampai di sini karena setiap hari ya bareng pengen sharing lah pengen berbagi ke teman-teman semua gimana kisah dari John pk ya hahaha katapai pk ya kalau bikin jurnya aku pknya ya 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 semoga bermanfaat ya teman-teman jangan lupa terus dukung channel ini menuju 200.000 subscriber 200.000 subscriber John marani dikin Amin pokoknya jangan lupa like share comment sebanyak banyaknya teman-teman jangan lupa follow instagram John juga John ada instagram kan iya febri biasa aja bisa aja apa itu febri bisa aja puus puus bisa aja iya kamu ngefans sama uus iya wala reng ternyata ngefans sama uus apa joke-joke nya yang sangat libet tapi lucu itu bukan gimbalnya keren yang lucu orangnya ya iya lucu ya kalau kejokan kakak pernah tertawa absurd iya absurd lah receh-recel tapi lucu lucu ternyata bisa aja itu terinspirasi dari uus bisa aja ya ya udah lah mungkin itu aja teman-teman videonya jangan lupa teman-teman kalau mau belanja baju barbara speed bisa langsung datang ke distronya alamatnya gimana alamat beliko alamat beliko depan perumahan mutiara ada di Google Maps ada di Google Maps itu barbara speed community temen-temen jadi silahkan datang sini bisa berbelanja langsung atau melalui instagramnya barbara speed ataupun juga diselope juga ada jadi mungkin wajah videonya saya ada di Lomar pamit dan juga Jom Jom BK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada di Lomar